Berada di bawah naungan, senat keluarga mahasiswa Universitas Pancasila. UKM-UKM ini dibentuk untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa Universitas Pancasila agar mereka dapat mengeksplor lebih minat dan bakat mereka di universitas itu sendiri. Prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh UKM-UKM ini sudah mencapai lingkup internasional seperti contohnya paduan suara Universitas Pancasila. Di situ mereka sudah mendapatkan mendali emas di lomba-lomba internasional seperti di Thailand dan di Angkut. Lalu untuk yang dikat nasional, banyak sekali UKM-UKM bela diri yang telah mendapatkan mendali emas, perak dan tunggu seperti di Tekondo, Karate, dan Tarung Gerajat. Lalu juga di regional, di DKI, banyak juga UKM-UKM yang telah mendapatkan prestasi dan juga fakultas yang telah mendapatkan prestasi di sana. Terima kasih telah menonton! 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 Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Yang terhormat Bapak Dr. Henry Kausa di Juni Priswono Yidaw Caba Yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Yang terhormat Bapak Ajuni Kymelar di Serta Enggota Yang kami hormati, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, Bapak Prof. Dr. Edith Indratna, beserta anggota yang kami hormati. Yang kami hormati, Rektor Universitas Pancasila, Pak Prof. Dr. Wahono Simaryono, Pak Rawat Indratna, Yang kami hormati, para Dekan, Direktur Pasar Sarjana, para Koleja, Mitra, Juditas Akademika, Universitas Pancasila. Puji syukur kita panjakan kehadiran Allah sudah mewakil. Pada kesederhanan ini, hari ini kita bersama-sama berkumpul, mempersembahkan acara syukuran 54 tahun, Hari Olah Tahun Universitas Pancasila. Hadirin yang kami hormati, dan kesederhanan ini, saya berupaya untuk kita bersama menikmati syukuran terhadap hari ini yang mengakuasa dalam acara Memperingati Ulang Tahun Universitas Pancasila, untuk keperluan dan menahan izin membacakan rangkaian acara pagi ini hingga siang hari nanti. Acara yang pertama akan diawali dengan menyanyikan lagu kedangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan gimna Universitas Pancasila. Acara berikutnya adalah rangkaian acara sambutan, yang pertama adalah laporan dari Ketua Panitia Penyelenggara, Dianjutkan sambutan Rektor Universitas Pancasila, dan sebagai penutup sambutan, Sampaikan sambutan dari Ketua Pembina, Gajasan Pendidikan, dan Pembina Universitas Pancasila. Sebagai rasa syukur dihadirkan oleh Subhaniwa Ta'ala, acara akan diawali pula dengan pembacaan doa yang akan digunjung oleh Ketua Lembaga Bahasa Universitas Pancasila. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah bentuk rasa terima kasih. Subhaniwa Ta'ala, sekitar akademika, manajemen, dan yayasan akan memberikan penghargaan kepada masa bakti 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Dan setelah itu, sebagai puja dan puja syukur kita, Gajah Tuhan Maha Esa akan ditandai rasa syukur dengan pemotongan tuntung. Ketua Pembina, Ketua Pengawas, dan Ketua Pengurus, anggota Pembina, anggota Yayasan Pendidikan, dan Pembina Universitas Pancasila, para Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, para Wakil Dekan, Mitra, Sikitas Akademika. Acara yang dinyatikan berikutnya adalah penyerahan, Piala Bergilir, Juara Umum, Piala Siswono Yudo Usodo, Yayasan Pendidikan, dan Pembina Universitas Pancasila, yang berhasil menjadi juara umum rangkaian lomba-lomba akademik dan non-akademik, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Universitas Pancasila, yang ke-54 tahun 2020. Dan rangkaian acara akan ditutup dengan ramah-tamah dan foto bersama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi seluruh rangkaian acara dari pagi hingga siang hari nanti. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memasuki acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Hinda Universitas Pancasila. Hadirin dimohon terdiri. Selamat menikmati. 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 juga mungkin disini ada mahasiswa sepertinya belum tampak ya untuk Ananda Ketua BP KMUP dan Ketua Senat KMUP mungkin yang mewakili serta para hadirin semua kalian yang berbahagia Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swasya Su, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridonya acara peringatan ke-54 tahun Universitas Pancasila yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 4 November 2020 di Aula Fakultas Teknik Universitas Pancasila dapat diselenggarakan dan mudah-mudahan berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan bersama Peringatan HUT Universitas Pancasila setiap tahun dirayakan oleh segenap aktivitas akademika dengan berbagai kegiatan lomba yang dilaksanakan secara offline dan diikuti oleh seluruh pegawai dan mahasiswa Universitas Pancasila dilanjutkan dengan perayaan puncak yang kegiatan utamanya adalah syukuran dan dihadiri tentu oleh semua pimpinan yayasan pimpinan Universitas pegawai dan perwakilan mahasiswa namun pada peringatan 54 tahun Universitas Pancasila saat ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena dirayakan dalam suasana pandemi COVID-19 dan tentunya kami sebagai panitia harus menyesuaikan untuk kegiatan lomba-lomba menjadi dalam bentuk daring dan adanya pandemi tentu juga mempengaruhi terhadap jumlah mahasiswa yang kami targetkan menjadi berkurang 10% untuk itu kami juga berupaya melakukan efisiensi sehingga kegiatan lomba-lomba yang kita lakukan diintegrasikan untuk mendukung pemeringkatan Universitas Pancasila tahun yang akan datang dan juga perayaan kali ini kita laksanakan secara terbatas dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan untuk itu pada kesempatan ini perkenankan kami juga selaku panitia HUD ke-54 Universitas Pancasila mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak semua sisitas akademika dapat hadir pada acara hari ini dan sebagian besar hanya dapat menyaksikan melalui streaming Youtube karena situasi PSBB yang masih diterapkan di DKI Jakarta Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati kami menyadari di masa pandemi yang penuh keprihatinan ini harus melakukan efisiensi namun tetap harus berbenah diri dengan lingkungan yang terus berubah dan dituntut untuk terus berprestasi karena itu kami memilih kegiatan lomba-lomba yang terkait untuk pemeringkatan dan juga akreditasi dari institusi maupun program studi dan memperbaiki tata kelola Universitas Pancasila ada pun kegiatan lomba-lomba yang hasilnya akan kami laporkan pada hari ini adalah sebagai berikut yang pertama lomba program studi terbaik yang diselenggarakan oleh kantor jaminan mutu yang diketuai oleh Insinyur Eka Maulana MMT dengan kategori tiga yang pertama yaitu pemenang akreditasi dari program studi diploma tiga serata satu dan program studi magister doktor dan profesi untuk program studi diploma tiga lomba dimenangkan juara satu oleh D3 farmasi selamat untuk farmasi juara dua D3 teknik pesin juara tiga D3 akuntansi untuk program studi serata satu juara satu adalah S1 teknik informatika juara dua S1 teknik mesin juara tiga S1 farmasi untuk program studi magister dan doktor juara satu magister manajemen juara dua apoteker juara tiga teknik mesin ini karena dilaksanakannya di fakultas teknik kayaknya sponsor banyak dari teknik ini ya supporter nya selanjutnya lomba penelitian award untuk pengabdian kepada masyarakat dan poster kreatif yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pancasila yang diketuai oleh dokter anda hajah dewi tri rahayu mm pemenangnya untuk penelitian award kategori fakultas juara satu dokter ilmu farmasi juara dua magister teknik mesin juara tiga S3 ilmu ekonomi harapan satu magister akuntansi dan harapan D3 mesin untuk lomba pengabdian kepada masyarakat kategori fakultas juara satu adalah S1 teknik arsitektur juara dua S1 ilmu komunikasi juara tiga S1 teknik informatika harapan satu S1 farmasi harapan dua dokter ilmu farmasi nah seperti farmasi ini hampir di semua lomba walaupun tidak juara satu selalu tapi artinya aktif mengikuti di semua lomba mudah-mudahan fakultas lain juga pastinya demikian lomba poster kreatif kategori perorangan juara satu Dafa Daniswara dari Fikam juara dua Rahma Ardania dari Fikam juara tiga Muhammad Zaki Alif dari Farmasi nah tadi lebih ke arah Tridharma Perguruan Tinggi kalau ini untuk yang inovasi jadi lomba dosen kreatif dan tim modul digital inovatif yang diselenggarakan oleh lembaga peningkatan dan pengembangan pendidikan Universitas Pancasila yang diketuai oleh Profesor Dr. Ros Sumarni MSI Apoteker Pemenang dari lomba dosen kreatif kategori perorangan adalah juara satu Dr. Insinyur Yuko Ardiyati MT Selamat ya Bu Yuko juga sedang mengajukan untuk guru besar semoga lancar kemudian kemudian juara dua Dr. Nurmala Asmar SEM SIAK dari SPS ya selamat krop chip kemudian juara tiga Faridyan Asari MA dari VKOM untuk tim modul digital inovatif ini kategorinya tim juara satu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kelompok Ibu Triastuti Kalida Utami dan Ibu Layla Pujianti Ibu Layla ada ya juara kedua adalah Fakultas Pariwisata ini kelompok dari Ibu Nungki dan Pak Fahur Rozi ya nah untuk juara tiga dari Fakultas Farmasi dari kelompok Ibu Lilik Nur Hidayati Ibu Hindra Ibu Esti Mumpuni dan Bu Esti Mulatsari dalam rangka untuk pencapaian visi ke depan sebagai Entrepreneur University diadakan pula Lomba Entrepreneur Day yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Karir Mahasiswa yang diketuai oleh Insinyur Petiana Indriyati yang saat ini beliau juga sebagai MC kita pada pagi hari ini nah beliau sudah menyelenggarakan Lomba dengan baik untuk Lomba Entrepreneur Day kategori fakultas juaranya adalah dari fakultas pariwisata yang pertama jadi jadi walaupun di masa pandemi pariwisata tetap maju ke depan tidak perlu takut adanya pandemi ini the soul must go on juara dua fakultas teknik juara tiga fakultas ekonomi dan bisnis untuk lomba desain template website dan vlog menghadapi kampus merdeka yang diselenggarakan oleh Pusat Teknologi Informasi Komunikasi Unif Kaspancasila yang diketuai oleh Gregoros Arta Handita Kusuma yang saat ini beliau juga membantu di tim acara kami mengadakan dua lomba yaitu lomba desain template website kategori perorangan juara pertama adalah Reza dari mahasiswa fakultas teknik juara dua Aryansah ini adalah tenaga kependidikan fakultas farmasi jadi disini juga memang terlibat semua selain dosen mahasiswa dan juga tenaga kependidikan juara tiga Ariwibowo juga adalah standik dari fakultas teknik untuk lomba vlog menghadapi kampus merdeka kategori perorangan juara pertama Azira mahasiswa fakultas farmasi juara kedua selfie dari mahasiswa FT dan juara ketiga official dari fakultas farmasi nah kali ini juga dimeriahkan dengan lomba pidato yang diselenggarakan oleh lembaga bahasa universitas pancasila diketuai oleh profesor dokter Masadi Said pemenang juara pertama adalah Andrea Angelica Susanto dari fakultas farmasi selamat dan kami mendapat kabar pagi ini dari Prof Masadi bahwa yang bersangkutan juga juara tingkat nasionalnya jadi selain internal lokal kami juga mengangkat lomba ini ke forum nasional juara juara kedua adalah Elvira Savitri dari fakultas farmasi dan juara ketiga adalah Ahmad Zulfiqar Lutfi fakultas hukum nah Lutfi ini juga adalah ketua BP dari KM Pupi lomba artikel podcast dan flyer yang diselenggarakan oleh pusat sudi pancasila diketuai oleh dokter Hendra Nurcahyo SHMA dalam hal ini lomba artikel kategori perorangan juara satu adalah Cheney Dian Anggrini dari rektorat mana Mbak Cheney yang tadi menjadi jenis kita ya kemudian juara dua Febri Nur Lestari dari rektorat ini kenapa pemenangnya rektorat semua ya Pak Hendra mana Pak Hendra juara juara ketiga Selvi Septiani dari Fikom kemudian lomba flyer kategori perorangan juara satu Muhammad Dava Zakwan dari Fikom kemudian juara dua Shidik Priambodo dari teknik dan juara tiga Cheney Dian Anggrini dari rektorat Wah Mbak Cheney ikut semua ya kayaknya takut sama Bu WR2 ya jadi Mbak Cheney menang gitu enggak ya ini semua fair dilakukan penjurian oleh juri yang gabungan dari fakultas tidak hanya dari rektorat untuk lomba podcast kategori kelompok ini kembali juara satu Cheney Rangga dan Vika dari rektorat kemudian juara dua Gitarian Nanda Putri dari fakultas hukum dan Abang Abel Jassen dari rektorat sebagai juara ketiga lomba pemilihan mahasiswa teladan dan UKM terbaik yang diselenggarakan oleh Biro Kemahasiswaan dan alumni yang diketuai oleh Dr. Prima Jiwa Osli STMSI dalam hal ini terpilih mahasiswa teladan kategori perorangan juara satu Fatmawati Indah Putri dari fakultas teknik selamat ya fakultas teknik juga ini banyak sekali mendapatkan juara dan juga juara dua M. Irfan Syao Fawi dari fakultas farmasi juara ketiga Herianto selamat dari fakultas farmasi diborong juga sama farmasi lomba pemilihan unit kegiatan mahasiswa UKM terbaik kategori unit kegiatan mahasiswa dimenangkan oleh UKM Paduan Suara nah ini Pak Agung sebagai bimbing dari UKM Paduan Suara Universitas Pajasila selamat kemudian juga lomba kepatuhan laporan pertanggung jawaban keuangan ini masuk ke dalam sistem tata kelola yang diselenggarakan oleh Satuan Pengawas Internal dengan diketuai oleh Profesor Dr. Suratno dalam hal ini Fakultas dan Sekolah Paskasarjana kategorinya dimenangkan juara satu oleh Fakultas Farmasi juara dua Sekolah Paskasarjana dan juara tiga adalah Fakultas Teknik Lomba Perhitungan Kes ya Kes Kaun disini diselenggarakan oleh Biro Keuangan yang diketuai oleh Dr. Dwi Prato Darminto SE AK dan untuk pemenang perhitungan Kes Kaun ini adalah kategori fakultas dan Sekolah Paskasarjana juara satu Fakultas Farmasi juara dua Fakultas Teknik dan juara tiga Sekolah Paskasarjana Lomba Green Campus dalam rangka pemeringkatan borang UI Green Metric dan mewujudkan kampus hijau Universitas Pancasila pemenang juara satu adalah Alhamdulillah Rektorat ini bukan karena kita ya tapi yang menilai juga kebanyakan dari Fakultas Teknik sebagai person yang banyak terlibat di dalam UI Green Metric juara kedua adalah Fakultas Teknik yang baru saja meresmikan Teknopaknya juara ketiga adalah Sekolah Paskasarjana karena punya lapangan bola mungkin ya Pak hijau demikian lomba-lomba yang telah diselenggarakan jadi memang untuk lomba tahun ini kita tidak ada lomba bakyak tidak ada lomba tarik tambang jadi lebih ke arah yang akademik dan ke tata kelola gitu jadi bobotnya memang sangat meningkat untuk tahun ini lomba-lomba kita dan semoga dengan lomba-lomba ini membuat kita lebih baik untuk mewujudkan Universitas Pancasila yang unggul dan terkemuka dan tentu saja selamat bagi para pemenang serta terima kasih terhingga saya sampaikan selaku ketua panitia kepada seluruh panitia PIC-nya dan juri yang juga telah bekerja dan menilai secara objektif dan melaksanakan kegiatan ini cukup singkat waktunya dari hasil lomba tersebut nanti akan ditetapkan juara umum yang akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Rektor selain kegiatan perlombaan pada kegiatan ini akan diberikan penghargaan kepada pegawai dengan masa bakti 10 tahun sebanyak 8 orang 20 tahun sebanyak 21 orang dan 30 tahun sebanyak 21 orang semoga dengan adanya pemberian penghargaan ini dapat memberikan motivasi bagi Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat bekerja lebih baik lagi pada peringatan HUD kali ini juga diselenggarakan pemilihan Duta Universitas Pancasila dari masing-masing fakultas yang diketuai oleh Profesor Edi Pratomo Sarjana Hukum selaku ketua lembaga hubungan dan kerjasama internasional terima kasih Prof dalam waktu yang sangat singkat bisa menjaring Duta-Duta Universitas Pancasila dari berbagai fakultas dan nanti mungkin ada tapping videonya mohon maaf memang belum bisa dilaksanakan pelantikannya karena kita sangat terbatas mengundang hari ini dan setiap peringatan HUT UP sebelumnya akan diundi door prize juga dan saat ini telah terkumpul sebanyak 54 buah door prize dengan hadiah utama adalah berupa dua sepeda motor sumbangan dari LIA motornya masih dibawa jadi baru kuncinya saja ya yang kami tampilkan terima kasih terima kasih kepada mitra Universitas Pancasila pada lembaga Basalia Tripakarta DPLK BNI Bank BNI Bank BJB Bank BTN PT Sanai Abadi Sukses serta KAUP yang juga ikut serta di dalam sponsorship kegiatan hari ini demikian disampaikan laporan kami semoga Universitas Pancasila terus maju dan jaya membangun sumber daya manusia yang adaptif produktif inovatif dan kontributif sesuai tema kita hari ini amin amin ya robbal alamin atas perhatian Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih wabilahi tofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Novi yang telah menyampaikan laporannya walaupun agak capek ternyata semangatnya luar biasa Ibu PT ya tetapi yang jelas walaupun lomba yang pertama yang memenangkan farmasi rektorat farmasi rektorat tetapi fair ya bukan Bu Novi sebagai ketua jurinya ya jadi fair Bapak Ibu tidak ada yang perlu diragukan tapi Bu Novi bukan jurinya Mbak ketua panitia yang luar biasa sampai jam 12 Bapak dan Ibu Bu Novi masih ngudak-ngudak kita untuk persiapan hari ulang tahun ini berjalan dengan sukses mohon applause untuk ketua panitia kali ini ya makanya Bu tadi saya sempat lihat walaupun luar biasa kerja keras sampai malam saya lihat gak ngantuk juga semakin kesini semakin lantang suaranya apalagi farmasi juara satu rektorat juara satu jadi tentunya semuanya demi peningkatan Pancasila ya betul berbeda dengan tahun sebelumnya lomba-lombanya dan mudah-mudahan akan menaikkan peringkat putus Pancasila yang kita cintai baik baik Bu Peti ini saatnya marilah kita dengarkan sambutan rektor Universitas Pancasila kami silahkan kepada Bapak Prof. Dr. Wahornos Mariana Puteker yang sekaligus biasanya beliau ini memimpin Yel-Yel Pancasila saya Bu Nabi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati meskipun saya rektor tapi di bawah perintah MC oleh karena itu agar pagi ini kita semangat semua marilah dan mohon izin dengan hormat untuk meneriakan Yel-Yel sebagai tanda dari bahwa rektor berpijatuh tidak kalah dengan warik dua dalam semangat kalau kami meneriakan Undas Pancasila jawabnya satu artinya kompak Undas Pancasila jawabnya maju dan Undas Pancasila jaya kira-kira begitu baru sekalian baik kita coba mulai Undas Pancasila maju Undas Pancasila maju Undas Pancasila jaya terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua um swastiastu namo budaya shalom salam kebajikan dan salam persedaraan Pancasila yang kami hormati ketua ketua dan anggota pembina yayasan pendidikan dan pembina Ustas Pancasila yang kami hormati ketua dan anggota pengawat yayasan pendidikan dan Ustas Pancasila yang kami hormati ketua dan anggota pengurus yayasan pendidikan Ustas Pancasila serta sepertarif yayasan yang saya hormati para wakil rektor Direktur Sekolah Pasca Sarjana para dekan para wakil rekan para kepala lembaga kepala biru para asisten Direktur wakil rekan para perwakilan pegawai yang hadir untuk menerima penghargaan kemudian para mitra Ustas Pancasila ketua keluarga Ustas Pancasila serta ketua senat keluarga masyarakat Ustas Pancasila dan ketua badan pengawat keluarga masyarakat Ustas Pancasila pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan rizonya pada pagi hari ini Rabu 4 November 2020 kita semua Alhamdulillah dalam kondisi sehat meskipun pandemi COVID-19 belum meredah dan pada peringatan ini tentu kita berharap baga yang katakan Ketua Panitia sebenarnya ingin mengundang seluruh sifitas akademika keluarga besar Ustas Pancasila namun karena kita harus taat pada PSBB protokol kesehatan dan harus efisiensi maka kemudian syukuran kita laksanakan dalam kondisi yang terbatas hanya dihadiri oleh Bapak-Bapak pengelola pimpinan universitas fakultas sekolah pasca sarjana perwajilan pegawai mitra dari Universitas Pancasila dan perwajilan mahasiswa namun demikian pegawai yang juga hadir di kampus tetapi tidak hadir dalam ruangan ini dan juga yang bekerja melalui tempat tinggal masing-masing tetap memiliki kesempatan untuk mendapat pengundian door prize jadi tidak usah disawatirkan semua kebahagiaan untuk mendapat undian door prize dalam arti kalau nanti yang beruntung silahkan membawa sesuai hadiah yang telah dicapkan untuk masing-masing pemenang Bapak-Ibu para pembina yayasan pengelola yayasan para tamu hadirin dan Bapak-Ibu pimpinan undisah dan fakultas yang saya hormati terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan jumlah penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020 2021 yakni setelah kita perpanjang waktu pendaftarannya sampai akhir September akhirnya kita bisa menjaring sejumlah 2.539 mahasiswa baru mulai dari program T3 S1 profesi apoteker S2 dan S3 jumlah tersebut turun sekitar 7,2% jadi bukan 10% seperti yang digatakan Bu Warek 2 tadi estimasi kasar tapi secara rinci kami dapat katakan hanya turun 7,2% dibanding penerimaan tahun akademik 2019 2020 yang mencapai 2.736 jadi 2.539 kita terima dibandingkan tahun lalu 2.736 jadi turun sekitar 7,2% untuk itu kita semua wajib bersyukur bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 Universitas Pancasila masih dapat menerima mahasiswa baru sejumlah tersebut kami mengetahui beberapa perguruan tinggi lain mengalami penurunan yang cukup drastis di dalam penerimaan mahasiswa baru untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yayasan dan segenap sisi tas akademika atas kontribusinya menunjukkan kinerja untuk panjang dengan baik kepada masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat yang diwujudkan di dalam pendaftaran dan kemudian diterima sebagai mahasiswa baru tidak mengalami penurunan yang signifikan pada tanggal 28 Oktober 2020 usia Universitas Pancasila mencapai 54 tahun perjalanan panjang telah dilalui oleh Universitas Pancasila melalui kiprahnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi di tengah arus perubahan yang dinamis dan tetap mampu berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap berpegang pada nilai luhur Pancasila sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tugas yang diberikan oleh Yayasan kepada kami dan sekaligus sebagai informasi kepada stakeholders internal dan eksternal pada kesempatan yang berbagi ini pernah perkenankanlah kami menyampaikan informasi tentang perkembangan Usas Pancasila pada tahun 2020 baik di bidang akademik maupun non-akademik sebenarnya banyak sekali yang harus kami laporkan karena kami menghargai antusiasme dari unit-unit kerja yang ingin menyampaikan apa saja yang telah dicapai selama tahun 2020 ini namun karena keterbatasan waktu acara dan sebagainya saya mohon izin untuk mengambil beberapa saja yang kami nilai punya informasi cukup penting untuk bidang akademik antara lain Usas Pancasila akan menerapkan pembelajaran kampus Merdeka dan Merdeka Belajar sebagai implementasi kebijakan mendikut kemudian kita laksanakan secara resmi dan komprehensif karena sebelumnya sudah dilaksanakan secara partial namun semua akan dilaksanakan secara resmi dan komprehensif pada tahun akademik Maret 2021 kemudian dari 27 program studi yang dikelola oleh Usas Pancasila sampai saat ini 18 diantaranya memperoleh akreditasi A kalau diprosentasikan itu 67% dan menurut informasi dari kantor jaminan itu sudah merupakan lebih tinggi dari standar rata-rata yang dikatakan oleh jamin dikut bahwa 11 dikatakan baik bila mana minimal 60% dari program studinya terakreditasi A mudah-mudahan dalam waktu dekat insya Allah tanggal 10 November kita juga akan melakukan reakreditasi untuk D3 farmasi mudah-mudahan hasilnya baik sehingga menambah jumlah prodi yang terakreditasi A selain itu dua prodi selain itu sisanya adalah tujuh memperoleh akreditasi B dan masih ada dua yang terakreditasi C yakni prodi teknik D3 teknik elektro dan S3 farmasi yang saat reakreditasi pada bulan Mei 2018 belum meluluskan dokter Alhamdulillah sampai dengan Oktober yang baru lalu program studi S3 farmasi telah meluluskan tiga dokter dengan IPK rata-rata 4,0 sehingga direncanakan bulan Desember 2020 akan mengajukan reakreditasi lagi Bapak Ketua Pembina Ketua Pengawas Ketua Pengurus meskipun IPK rata-rata 4,0 atau repalan IPK tertinggi cuma lama waktu mencapainya melebih batas waktu jadi mungkin tidak bisa memperoleh kredikat jumlah jadi ada yang 8 semester ada yang 9 semester kemudian jumlah mahasiswa aktif pada tahun akademik 2020 dari 1 mencapai 12.165 kalau kita rujuk pada kebijakan mendikut yang akan menerapkan suatu transformasi perguruan tinggi dimana perguruan tinggi dibagi atas 3 liga berdasarkan jumlah mahasiswa yang dikelolanya dan berbagai parameter akademik dan akademik lainnya saat ini diperkirakan sebanyak silah masuk pada Liga 2 kalau Liga 1 adalah perguruan tinggi yang berdaya saing dan siap go global sedangkan yang kedua perguruan tinggi yang berkembang dan akan menunggu dengan mahasiswa kisaranya 5.001 sampai 18.000 sedangkan Liga 3 adalah perguruan tinggi yang perlu dibina Bapak-Ibu sekalian IPK rata-rata lulus tahun akademik 2019 2020 adalah sebagai berikut untuk S3 IPK rata-rata 3,80 untuk S2 3,58 untuk profesi apoteker rata-rata 3,46 untuk S1 rata-rata 3,19 dan untuk D3 rata-rata 3,10 kemudian penyelesaian masa studi rata-rata untuk tahun akademik 2019 2020 untuk S3 rata-rata 11 semester mungkin ada yang hobinya memperdalam ilmu jadi lebih panjang dari masa tempuh untuk S2 6 semester profesi apoteker 2 semester S1 8 semester dan ini tepat dan D3 7 semester lebih 1 semester dari jadwal yang ada kemudian Unisus Pancasila mendapat dana hibah kompetitif dari Kemen Reset Dikti yang sekarang menjadi Kemen Reset Brain Badan Reset Inovasi Nasional sebagai berikut 12 judul proposal sebesar 1,6 miliar lebih dan yang ditangguhkan untuk 7 proposal sebesar 1,5 miliar lebih penangguhan ini disebabkan pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID kemudian Unisus Pancasila juga mendapat dana hibah kompetitif untuk 2 judul proposal riset inovasi sebesar 153 juta disamping itu Unisus Pancasila juga mendapat dana hibah 2 judul proposal sebesar 250 juta dari konsorsium COVID-19 dengan syarat topik-topik proposalnya harus terkait dengan upaya menanggulangan pandemi COVID-19 kemudian sejak tahun 2018 Unisus Pancasila sudah memiliki sentra kekayaan intelektual yang awal terbentuknya didanai dari dana hibah pembentukan sentra kekayaan intelektual dari Kemerintek Dukti dan kemudian saat ini terus mendorong memfasilitasi pengurusan patent hak cipta dan hak desain yang dilakukan oleh para disen dan juga para mahasiswa kemudian di bidang publikasi ilmiah sebanyak 8 jurnal yang diterbitkan berbagai unit kerja di Unisus Pancasila telah tereksilitasi di dalam SINTA SINTA adalah sistem aktivitasi jurnal yang dikelola dulu Kem Respekt Dikti dan sekarang Kem Indikbud dimana dua jurnal sedang menunggu hasil penilaian aktivitasi SINTA Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati dalam SINTA ini ada enam peringkat jadi peringkat tertinggi adalah SINTA satu itu adalah jurnal nasional yang ter diakui internasional sedangkan SINTA dua jurnal nasional yang ter aktivitasi nasional dan seterusnya makin kebawah tentu makin peringkatnya terkait dengan soal aktivitasi tadi Kemudian suatu kabar yang sangat mengembirakan kami karena di tengah menurunnya dana penelitian yang diperoleh dari Bibah Kompetitif Pemerintah maka Fakultas Armasi bekerjasama dengan Imperial College London dan Erasmus University Rotterdam mendapat Bibah Internasional Kompetitif total sebesar 36,5 miliar rupiah kalau dirupiahkan dari National Institute Health Research Inggris dimana dari sejumlah 36,5 miliar tersebut proporsi untuk Fakultas Armasi sebesar 22 miliar untuk jangka waktu 3 tahun Adapun topik penelitian yang diadikan dan telah lolos adalah tentang analisa kualitas obat-obatan substandar di era jaminan kesehatan nasional serta dampaknya bagi kesehatan dan ekonomi dalam biaya tersebut termasuk untuk program Magister Farmasi 3 mahasiswa dan program Dokter Farmasi 2 orang di bidang farmako ekonomi hasil dari penelitian tersebut akan merupakan publikasi ilmiah dan rekomendasi kebijakan untuk diserahkan ke Badan POM dan Kementerian Kesehatan kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perun Perikanan Indonesia pada bulan Oktober lalu tentang peluang magang masyasa UP pelatihan dan pendidikan lanjut karyawan di 3 di Fakultas Ekonomi Bisnis maupun Fakultas lainnya di Lenggan Masjabila ke arah jenjang S1 serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemudian Fakultas Hukum mengadakan penandatangan MOE Tomorrow of Agreement sebagai lanjutan MOU dengan Yongsan Yunsi Korea Selatan untuk program Joint Degree S1 Ilmu Hukum Disampingi itu baru sekalian ada rencana pembukaan 7 program studi baru yang mencakup program studi Magister Kajian Pancasila dan Kepemimpinan Publik dari Sekolah Pasca Sargana program studi Dokter Teknik Mesin atau mungkin kalau dibuat umum program Dokter Ilmu Teknik kemudian program studi Magister Rekayasa Infrastruktur dan Kawasan program Profesi Arsitektur program studi S1 Teknik Perkereta Apian keempatnya diadikan dari Fakultas Teknik kemudian program studi Vokasi D4 Mais dari Fakultas Pariwisata dan program studi Dokter Ilmu Hukum dari Fakultas Ilmu Hukum Pada kesempatan ini kami mohon perhatian Bapak Ibu Dekan sebagai pengusul dan Bapak Direktur Pasca Sargana untuk menyiapkan berbagai dokumen perseratan yang dibutuhkan dan sekaligus kajian kelayakan ekonominya dari segi Pembiayaan dan Biaya Operasional Perlu kami sampaikan pada saat kami bersama waktu itu Profesor Sarjoko beliau adalah guru besar tidak tetap dari Fakultas Formasi beliau adalah guru besar tetap UGM yang menjabat waktu itu adalah Wakil Rektor Bidang Akademik pada saat Rektornya Profesor Sibroto bersama dengan Dekan Fakultas Formasi Ibu Doktor Broto Sutaryo dan saya sendiri bertiga merencanakan pengembangan program studi magister farmasi karena fokusnya pada pengembangan obat alam jumlah magisnya terbatas hanya maksimal 7-8 sehingga selama 6 tahun terjadi desisit kemudian pada saat kita mengembangkan prodi magister farmasi untuk bisnis farmasi kosmetik dan kemudian farmasi rumah sakit akhirnya terkonversi terkompensasi dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak terutama di bisnis farmasi bagi para karyawan dari pabrik-pabrik farmasi yang kemudian mengambil magister di sana Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati izinkan kami menyampaikan capaian di bidang non-akademik saat ini teknologi informasi terpat di Inggris Pancasila sudah mulai berfungsi meskipun masih perlu terus disempurnakan karena merupakan suatu hal yang baru dan harus terus diupdate dari waktu ke waktu yang pertama tentang sistem informasi akademik pada semester ini sudah digunakan untuk semua fakultas baik di sekolah paskasardana untuk pengisian kartu rencana studi absen perkulian dan juga untuk ujian tengah semester secara online kemudian sistem informasi keuangan sudah digunakan untuk melakukan pembayaran melalui virtual account dan terintegrasi dengan siap jadi bagi mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban finansial tidak dapat mengisi KRS kecuali bila ada rekomendasi khusus dispensasi dari WP2 masing-masing fakultas dengan demikian makin tertib administrasi kita dipadukan antara administrasi keuangan dan administrasi akademik kemudian sistem informasi sumber daya manusia sudah digunakan oleh semua fakultas dan sekolah paskasar dana terutama untuk dosen dalam melakukan dokumentasi bukti pelaporan beban kerja dosen atau BKD dan untuk kepentingan sepangkatan akademik kemudian sistem informasi aset sudah digunakan oleh semua fakultas dan sekolah paskasar dana untuk melakukan rekapitulasi data aset dan perlu terus pemutafiran karena semuanya bergerak secara dinamis kemudian juga penyusunan dan penyempurnaan learning management system sebagai bentuk dari perwujudan kita menuju era 4.0 di mana IT memegang peran penting di dalam proses pembelajaran kemudian pada bulan Juni yang lalu rektor telah menandatangani MOU dengan Presiden Direktur PT Lion Air Group sebagai peluang kerjasama antara Fakultas Teknik dengan PT Lion Air dalam kerjasama pengembangan SDM di bidang Hospitality Management Quality Assurance Supply Chain Management dan Teknik Perawatan Pesawat kemudian pada hari Selasa kemarin tanggal 3 November Fakultas Teknik meresmikan Edu Teknopark yang merupakan media pendidikan dan percontohan tentang teknologi energi terbarukan recycling air dan akan terus dikembangkan untuk teknologi proses lainnya yang sifatnya sustainable kemudian dalam rangka penilaian UI Green Metric 2020 UKAS Pancasila mendapat bantuan 5 sepeda listrik dari Bank BNI terima kasih Bapak Ibu dari BNI dan tahun ini UKA akan terus mengikuti UI Green Metric World University Ranking 2020 yang penilaiannya akan dilapasanakan pada bulan Desember 2020 kemudian pada bulan Juni yang baru lalu pula UKAS Pancasila melalui penghargaan P4GN dari Badan Narkotika Nasional karena berperan aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terima kasih Pak Warik 3 yang memang berusaha keras untuk membuat kampus ini bebas narkoba dan juga bebas rafikalisme dan ha-ha anarkis lainnya kemudian di samping HH yang sifatnya akademik non-akademik juga aspek spiritual pun aspek kerohanian menjadi pertimbangan utama dari Bapak Ketua Pembina Yayasan untuk mewujudkan bahwa Universitas Pancasila benar-benar mengapresiasi dan menghargai semua agama yang ada di Indonesia ini untuk itu direncanakan pembangunan empat rumah ibadah proses perikian gereja katolik gereja protestan sihara untuk umat Buddha dan pura untuk umat Hindu karena masjid rayanya sudah ada sehingga empat rencana rumah ibadah tersebut sudah mulai berjalan proses-proses perizinannya dan pencarian berbagai donatur yang diperlukan saat ini proses perizinan pemanfaatan lahan UP dengan memindahkan jalur hijau yang semula ada di fakultas psikologi dan fakultas ilmu komunikasi ke lapangan depan lapangan sepak bola getung FEB gambarnya sudah mendapat persetujuan dari PTSP DKI kemudian akan dimintakan persetujuan oleh Tunjah Pancasila dan PTSP ke Cipta Karya ini suatu SKPD dari Pemprov DKI untuk proses perizinan berikutnya dalam hal mengurus IMP kami juga sudah mengirimkan surat ke kepala dinas PTSP DKI agar diberikan dispensasi untuk melalui melakukan pembangunan fisik sambil mengurus perizinannya Bapak-Ibu sekalian disamping itu izinkan pula kami menyampaikan laporan beberapa hal terkait dengan kegiatan universitas yakni wisuda daring semester dasal tahun akademik 2019-2020 telah dilaksanakan tanggal 8 Agustus yang lalu bertempat di Transstudio di Bubur untuk wisuda daring semester genap yang akan datang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2020 bertempat di gedung serta guna Ujah Pancasila karena dengan pendekatan pertama kita sudah mendapat pengalaman bagaimana secara teknis mengadopsi hal-hal yang detail untuk kemudian mengadakan sendiri dengan mitra yang memang kompeten dalam hal itu berikutnya program penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara daring semester gasa tahun akademik 2020-2021 telah dilaksanakan tanggal 14 sampai 18 September yang lalu bertempat di Aula Fakultas 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 dalam rangka HUB ke-54 UP Dekan Fakultas Hukum meluncurkan buku Profesor Dr. Reddy Pratomo sebagai diplomat kesabar kemudian pada tanggal 24 Oktober juga dilanjutkan peluncuran buku Profesor Marjono Rokso Diputro semangat yang tak pernah padam pada hari Rabu yang baru lalu 28 Oktober dalam rangka HUBU ke-54 bertepatan dengan hari Jumpah Pemuda Rektor menopatkan 100 mahasiswa peserta entrepreneur D menjadi talon wira usaha muda pemula Intas Pancasila tahun 2020 dimana acara tersebut disenggahkan oleh Pusat Pengembangan Kemerajaan dan Layanan Karim Mahasiswa dimana juri-jurinya adalah praktisi bisnis dari perbankan dan juga dari juri internal Bapak-Ibu sekalian sebagai penutup sambutan ini izinkan pada kesempatan yang beragia ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang pertama keluarga almarhum Bapak Profesor Dr. Awaludin Jamin MPA atas pembangan buku-buku sebanyak 69 dos kemudian kepada yang terhormat Bapak Ketua Pembina Yayasan Bapak Dr. Honoris Kosa Ingenior Feswono Yudhoy Sojo atas pembangan buku Encyclopedia Americana sebanyak 32 ekemplar kemudian kepada Ibu Ingenior Savitri Siswono MM Putra Bapak Siswono sebagai Donatur Pembangunan Rumah Ibadah dan kemudian kepada Bapak Gecipto Mitra Bisnis dari Bapak Ketua Pembina Yayasan yang sudah menyatakan berkenan sebagai calon Donatur Pembangunan Rumah Ibadah Sihara Bapak sekalian kami berdekat dan mohon dukungan kepada Bapak Pengelola Yayasan Civitas Akademika serta Stake Kodius lainnya kiranya di tengah kondisi eksternal yang dinamis dan kompleks Menyus Pancasila matem maju untuk menghasilkan lulusan yang apik yang adaptif produktif inovatif dan kontributif bagi masyarakat bangsa dan negara Demikian laporan kami Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor atas selambutannya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya Marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pembina Yayasan Bapak Dr. Honores Kausa Insinyur Suswono Yudha Usodo Kami silahkan dengan hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Onk Swastiastu Namo Buddhaya Sayanggur Sambut Bajut Kita ulang Universitas Pancasila rhythm Universitas Pancasila magic Universitas Pancasila jaya Universitas Pancasila Nature Universitas Pancasila Nature Uni Ustadz Pancasila. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Rektor Wahono, para Wakil Rektor, para Dekan Direktur Pasar Jana, para Guru Besar, para Wakil Dekan, dan Sembala Lembaga Serta Kepala Bimu, yang saya hormati para dosen, para karyawan seluruh Sintas Akademika Universitas Pancasila, yang terhormat Ketua Pengawas Agung, Ketua Pengurus, Pak Edi, rekan-rekan pembina hadirin yang saya muliakan, para mahasiswa yang saya banggakan. Dengan mewajatkan puji dan kusur keadaan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita sekalian tentu hari ini merasa berbahagia, dapat hadir dalam rangka memperingati ulang tahun Uni Tepantastila ke-54. Uni Tepantastila yang kita cinta ini didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966. Dan berturut-turut, biayasannya dipimpin oleh pertama, Almarhum Bapak Jenderal Abdul Harif Saksudion. Kemudian dilanjutkan, Almarhum Bapak Jenderal Ahmad Tahir. Kemudian yang ketiga, setelah Bapak Ahmad Tahir wafat, pengurus menunjuk saya melanjutkan. Ketika itu, yayasan undang-undangnya hanya ada dua badan, pengurus dan pengawas. Selanjutnya, keluar undang-undang yayasan yang baru, di mana yayasan punya tiga badan, pembina, pengurus, dan pengawas. Karena itu, menjadi ketua pembina, Almarhum Bapak Siyono. Saya menjadi pengurus. Dan setelah Bapak, beberapa waktu kemudian, kembali saya memimpin, dan pada waktu ini, pengurusnya dan pengawasnya adalah Bapak Agung Sumerar, dan pengurusnya adalah Profesor Ebi. Dalam 54 tahun ini, Indonesia Pancasila juga sudah dipimpin oleh enam rektor. Berturut-turut, yang pertama, Almarhum Bapak Amir Murtono, SH, dari 66 sampai 78, 12 tahun. Dilanjutkan, Almarhum Bapak Dr. Andes Kunatrop, Pravirus Uyanto, Apotheker, perilu dia 78 sampai 83. Kemudian, digantikan oleh Almarhum Bapak Profesor, Dr. Awaludin Jamin, dari 83 sampai 95. Kemudian, Bapak Profesor Dr. Subroto, dari 95 sampai 24. Selanjutnya, Profesor Dr. Edi Hendrano, SH, MSI, 24 sampai 2014, dan saat ini dipimpin oleh rektor, Profesor Dr. Wahono. Saya mencatat dari sejak awal, capaian masing-masing rektor dalam memimpin untuk sepancasila patut kita banggakan. Baik itu di bidang akademik, maupun di bidang non-akademik. Sampai hari ini, jumlah alumni-nya telah mencapai 61.745 orang. Dari berbagai program studi, dan telah ikut berkarya membangun bangsa dan negara kita sesuai kompetensi bidang masing-masing. Saat ini, Universitas Pancasila, seperti tadi dilaporkan Pak Rektor, mempunyai 27 program studi, 18 di antaranya berakreditasi A, dan institusi juga berakreditasi A. jumlah mahasiswa aktif lebih dari 12 ribu, tapi tercatat, tercatatan saya ada 14 ribuan, tapi mungkin banyak yang aktif. Saya menyaksikan setiap pimpinan Universitas Pancasila, sejak Pak Nas, Pak Tahir, Pak Yono, dan seterusnya, sejak Rektor Pak Amir Murtono, sampai Pak Wahono, selalu mengupayakan kemajuan dan perbaikan. Secara akademik, terlihat dari meningkatnya aktivitasi itu tentu. Tapi secara umum, saya melihat, citra di masyarakat juga sangat membaik. Salah satu ukuran yang bisa saya sampaikan adalah, tadi dilaporkan Pak Rektor, penerimaan masjidwa baru, lebih dari 2.500. Saya menyaksikan begitu banyak Universitas Pasta yang kekurangan murid pada waktu. Kita 17 ribu itu, sudah dengan Universitas Negeri ofensif luar biasa. Hadirin dengan menyaksikan segala capaihan itu, tentu, hati kita masing-masing, yang dibimbing oleh keimanan kepada Tuhan yang mempuasa, ajaran semua agama, pasti kita bersyukur terhadap segala capaihan telang telah kita bisa raih. Tetapi akal kita, otak kita, yang dilandasi kepada fakta dan logika, selalu saja tidak puas. Kita ingin lebih baik. Kita ingin 27 program suci A semua. Ketidakpuasan manusia itu secara etikal adalah hal yang positif. Karena peradaban manusia didorong maju sampai bentuknya hari ini juga didorong oleh ketidakpuasan manusia. Catatan penting adalah mencapai harapan yang lebih tinggi itu dengan cara-cara yang lebih baik. Sebagai bagian dari komunitas intelektual, Undersas Pancasila harus terus aktif terlibat dalam usaha mengenali dan mencari solusi atas berbagai masalah yang muncul seiring perkembangan negara yang amat kita cintai ini di tengah berbagai perubahan besar dan tantangan-tantangan baru di dunia saat ini. luar biasa perkembangan kemajuan dunia yang sedang berubah dengan sangat cepat secara ini. Hadirin yang kami hormati, di peringatan ulang tahun Unders Pancasila ke-54 ini, kita memang tidak boleh hanya bernostalgia mengenai masa lalu. Mengenang perjalanan masa lalu kita itu baru mempunyai makna kalau dia berarti bagi kemajuan dan perbaikan masa depan kita. Saya ingin mengajak kita sekalian melakukan refleksi dan mengevaluasi aspek-aspek mendasar keberadaan Universitas Pancasila sebagai sebuah lembaga pendidikan di dunia yang sedang masih sangat pesat dan berubah dengan sangat cepat. Saya ingin mengajak adik sekalian pada peringatan ke-54 ini melakukan refleksi ke belakang tapi tidak sekedar bernostalgia tapi juga aplikasi ke depan menatap dunia yang sedang berubah. Khusus kepada para dosen dan seluruh yang terlibat dalam proses pendidikan di Universitas Pancasila yang saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, harap kita sadari begitu. perubahan yang sedang terjadi sekarang ini ke depan akan mendapatkan perkepatan yang luar biasa. Sekarang kita sudah merasa cepat ke depan akan perkepatan luar biasa. Apa yang hari ini kita anggap modern satu dua tahun lagi sudah terasa kuno. Saya sendiri merasakan bagaimana ilmu teknik sipil yang saya terima selama pendidikan dulu sudah terasa menjadi sangat kuno. saya bersama si Misu dari Jepang lagi membangun gedung tertinggi di Jakarta 71 hingga ke atas 8 lantai ke bawah tanah. Menurut teknik sipil lama dibangun dulu ke bawah fondasi dulu baru ke atas. Luar biasa ini anak-anak muda yang belajar di luar ini. Bangunan itu satu tim bangun ke atas satu tim bangun ke bawah bersamaan. Luar biasa. Tadi pagi saya kirim ke Mas Budi foto karena hari Sabtu yang lalu jembatan teluk balik papan menyambung. Dikerjakan oleh Utama Karya Bangun Cipta dan Adik Karya. Luar biasa di jembatan bentangan hampir satu kilu dimulai dari buah ujung dan ketemu. Hari Sabtu kemarin disor sambungannya tidak meleset satu milipun. Hadirin kita menyaksikan dua minggu lalu Pak Jokowi meresmikan jembatan di kendaraan artis piksa. Indonesia ke depan ini mengalami kematuan yang tidak terhitung. Kita sama-sama menyaksikan smartphone mau tanya bahasa apapun hanya dalam hitungan detik dari Inggris ke Cina, Cina ke Indonesia mau bahasa pun ada. Bagaimana perusahaan-perusahaan yang bikin kamu sudah tidak laku. Dengan smartphone kita tarik ke Google kita mau tanya apapun bagaimana perusahaan yang bikin dictionary yang bikin apa nama ini Amerika Bagaimana perusahaan-perusahaan travel pada tutup dengan hadirnya satu aplikasi traveloka yang menawarkan ribuan kamar hotel tanpa punya satu kamar pun hotel. Dunia berubah ini ke depan lebih cepat lagi. kita menyaksikan bagaimana gokar jadi perusahaan takti terbesar di dunia tanpa perlu punya satu takti pun. Bagaimana gojek gojek perusahaan yang merugi terus setiap tahun setiap tahun rugi tapi kapitalisasinya di pasar modal naik terus bingung kita ngitungnya. Ilmu ekonomi yang kita pelajari dulu itu perusahaan nilainya naik kalau untung. Ini rugi kapitalisasinya naik. Coba bayangkan gojek kapitalisasinya di pasar modal nilainya 60 triliun rupiah. Bayangkan perusahaan rugi 60 triliun. Garuda Indonesian Airways yang punya puluhan pesawat nilai kapitalisasi di pasar modalnya 6 triliun tidak ada seperpuluhnya gojek. Hadirin disrupsi yang demikian besar dan cepat menuntut kita semua harus kembali belajar. Saya suka membaca pun setiap kali merasa ilmu teknik itu yang saya pelajari itu sudah kuno. Semua tenaga pengajar yang bergelut di dunia pendidikan harus terus belajar dan memakai buku terbaru. Tidak bisa tidak. Bahkan buku terbaru yang baru dua tahun yang lalu sekarang pun bisa bisa sudah tidak terpakai. Poin kedua yang saya ingin ketekankan kepada hadirin sekalian yang terlibat dalam pengembangan Pancasila upaya untuk membangun kejayaan negara Indonesia di masa depan harus dilakukan oleh segenap unsur bangsa. Tidak ada negara yang maju sekedar mengandalkan kepada pemerintahannya. Seluruh unsur bangsa harus dibat. Dan bagi kita yang bergelut di dunia pendidikan ini, tugas utamanya adalah menyiapkan generasi muda untuk siap bersaing dan unggul pada perubahan dunia di masa depan. Bukan dunia di masa lalu, unggul di dunia yang masa depan. Untuk referensi masa lalu kita semua punya, tetapi referensi untuk masa depan di seluruh dunia belum ada yang punya. Dunia ke depan sangat berbeda dengan yang lalu. kalau kita mendidik generasi muda di akhir abad ke-20 kita bisa memakai referensi pertengahan abad ke-20 tetapi membangun generasi sekarang untuk masa depan kita tidak bisa lagi memakai referensi masa lain. kalau masa lalu itu terjadi linier kemarin di sini sekarang di sini perkirakan besok di sini dengan interpolasi kita bisa lakukan sekarang ini keadaan begini sulit sekali lakukan interpolasi mengenai masa depan ke depan nanti seperti saya baca dalam tulisan Jack Bar sudah tidak ada lagi persaingan lokal tidak ada lagi persaingan lokal karena semua akan masuk dalam persaingan global petani salah di Sleman online bisa langsung nawarkan pada pembeli di negeri Belanda saya kemarin membeli topikoboy lihat bisa pesan langsung dari perusahaan yang bikin topikoboy di Teksas dia kirim langsung ke rumah saya tidak lebih dari dua minggu hadirin ke depan nanti tidak ada lagi pasar lokal pertaikan lokal semua mengglobal juga di dalam tenaga kerja poin ketiga yang saya ingin tekankan dan ini amat penting bagi setiap pendidik mendidik di akhir abad ke-20 bisa memakai referensi dari pertengahan abad ke-20 tapi mendidik pada waktu ini sudah tidak bisa lagi memakai referensi abad akhir abad ke-20 hadirin bayangkan Sekma sekarang menjadi salah satu orang terkaya di dunia hanya dalam waktu beberapa tahun memiliki perusahaan termasuk perusahaan terbesar di dunia hanya dalam beberapa tahun padahal dalam pemahaman lama perlu waktu bergenerasi untuk mencapai posisi seperti ini Rockefeller sekarang sudah generasi ke-7 Henry Ford generasi ke-6 bagaimana seseorang hanya dalam beberapa tahun menjadi pengusaha raksasa ini perusahaan berbeda sekali dengan perusahaan masa lalu dalam kaitan itu ada poin ke-4 yang saya ingin ingatkan sekali lagi kita sekarang memasuki revolusi industri 4.0 dunia pendidikan juga dituntut untuk dapat mencapai standar 4.0 ini sesua pada masa ini dengan mudah bisa menggali informasi dan ilmu dari sumber manapun di dunia ini dengan akses informasi yang sederhana smartphone yang bisa menjangkau semua sumber dan semua orang dimanapun di dunia oleh karena itu online learning tadi diingatkan juga oleh Pak Rektor masih online open court pelajaran jarak jauh akan menjadi hal yang umum hanya dalam beberapa tahun ke depan ini kita perlu memperkuat PJJ yang sebelumnya telah kita rencana kita perlu meningkatkan kualitas para dosen dalam online learning juga kemampuan para siswa dalam menyerapnya saya sendiri yang sudah umur 78 tahun ini selalu ikut meeting Zoom itu aja masih kurang convenient dunia sudah berubah ini tapi saya merasa tidak convenient ya oleh waktu saya kira makan beberapa waktu lagi oleh karenanya ini yang penting bagi para dosen oleh karenanya yang perlu kita dorong adalah menjadi kenana didik kita pembelajar yang bersemangat untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri jadi jadi kalau dulu kita mengajar dia supaya dia tahu apa yang kita ajarkan sekarang kita mesti mendorong dia untuk mampu belajar sendiri menggali ilmu dari seluruh dunia berbeda sekali waktu saya belajar dulu saya referensi Profesor Profesor mengatakan begini tapi sekarang kita mesti mengajar anak didik kita untuk menjadi pembelajar sendiri kita adalah perangsangnya anak didik kita perlu kita bina untuk memiliki kemampuan berkehendak self-determination kemampuan untuk maju achievement motivation harus memiliki ambisi yang positif di samping itu mempunyai keberanian dan kemampuan bersikap self-expression dan ketiga mempunyai keberanian dan kemampuan untuk menilai dirinya sendiri self-evaluation jadi kita mendidik anak didik kita untuk mempunyai keinginan kehendak self-determination memiliki ambisi yang positif achievement motivation mau lebih baik di samping itu mempunyai keberanian dan kemampuan bersikap self-expression dan ketiga mempunyai keberanian dan kemampuan untuk menilai dirinya sendiri self-evaluation self-determination self-expression achievement motivation dan self-evaluation itu yang harus kita didik pada sistem nilai anak-anak didik kita sekarang bukan lagi dia pembelajar yang pasif yang hanya mendengar dari dosen puluhan tahun masa kita dulu kita dapat dektat dari dosen kita belajar terbatas pada dektat lalu orang ini suatu ketika menjadi dosen dia tetap pakai ilmu itu dunia sudah maju ke depan tidak ketinggalan saya berfukur pada waktu saya mahasiswa dulu salah satu profesor saya Profesor Rul Seno dia sudah berpikir maju beberapa siswa dipanggil dia kasih lima buku tolong bikin resume lima halaman membuat buku tebal 180 halaman menjadi lima halaman tidak bisa tidak pasti orang itu harus membaca detil kalau yang tidak mampu resumenya pun bisa 40 halaman yang jago tahu substancenya bisa jadi dua halaman dan begitu bisa selesai saudara saya tidak saya ujian dulu dia menilai dari bagaimana orang itu menggali ilmu dari tempat lain dan memasukkan dalam dirinya selesai jadi para dosen sekarang kita mesti mendidik para siswa kita seperti apa yang saya sampai tadi saya tertarik melihat sistem pendidikan di negara-negara maju dimana praktis sejak elementary school anak-anak sekolah dibiasakan pidato di depan kelas dan menanggapi pertanyaan teman-teman jujur saya katakan di masyarakat kita self-determination self-expression dan self-evaluation masih sangat terlalu kalau ada seminar berbut duduknya di belakang bukan di depan kalau sudah selesai ditanya kalau tidak didorong-dorong tidak akan tanya jadi kita sekarang mengajar bagaimana membangkitkan ambisi mereka ini dan semangat untuk menjadi pembelajar sendiri karena ilmu ini tersedia di ruangan dunia ini di angkasa ini tersedia tinggal lagi dia menggali di tempat manapun kita perlu membimbing anak didik kita untuk mampu mengaktualisasikan dirinya mewujudkan pikirannya menjadi karya nyata saya ingat filsuf Abraham Maslow menyatakan bahwa kebahagiaan sempurna manusia adalah bila berhasil mengaktualisasikan dirinya karena pikiran-pikirannya mewujud menjadi karya nyata hadirin manusia menyatakan eksistensinya di dunia ini dengan kerja dan berkarya hal kelima yang ingin saya tekankan pada ulang tahun ke-54 memasuki era baru dunia ini unsur penting yang harus kita bentuk kepada sesua kita adalah pertama mempertinggi kompetensinya sekaligus menjadikan dia pembelajar yang aktif anak didik perlu mengembangkan kemampuannya secara maksimal untuk dirinya sendiri dan kedua membentuk karakter unggul pada anak didik juga Martin Luther King menyatakan intelligence plus character is the true goal of education mendidik itu menambah pengetahuan tapi tidak salah penting adalah karakter aspek karakter unggul ini sangat penting kita tahu tadi saya bicara Pak Agung terus di Kirana di Putri tamatan ekonomi manajemen gak usah ya dari Pak Casilah ekonomi manajemen semasa mahasiswa dia bukannya mahasiswa yang unggul dalam sisi akademik tapi setelah berbisnis menjadi pengusaha airline yang sangat sukses yang lulus kom laut bisa bekerja sama dia Arifin Panigoro pendidikan elektro ITB sekarang jadi perusahaan minyak yang paling besar Pak Jokowi pendidikannya Sarjanek Utana pertama jadi wali kota lalu gubernur dan sekarang presiden yang bagus contoh-contoh di atas itu saya ingin menekankan bahwa gagasan link and match tidak selalu tepat kita perlu menekankan kepada pendidikan sebagai upaya memajukan hati dan otaknya link and match penting jangan terlalu jauh tapi banyak contoh menyebutkan bahwa cara dia berpikir cara dia merasakan cara dia bertindak mewujudkan masa depan dia yang kedua berbagai survei menyatakan dua negara di dunia yang paling berbahagia yaitu New Zealand dan Finlandia New Zealand dan Finlandia dan setelah diteliti lebih jauh ternyata kebahagiaan itu terbentuk karena nilai utama nilai luhur dari masyarakat itu adalah kejujuran dan kesantunan luar biasa kejujuran dan kesantunan kita perlu melatih anak diri kita untuk luas jujur dan santun kebikiran yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih tidak terjaga atas jerifaya surat sekalian juga kepada Ketua Panitia Ibu Novi yang telah dilengarkan peringatan ini yang sangat baik semoga langkah-langkah kita ke depan selalu diri Tuhan Yang Maha Kuasa terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Doktor Honoris Kausa Insinyur Siswono Yudho Husodo hadirin yang berbahagia sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa Untes Pancasila telah mencapai usia yang ke-54 dan ini adalah perjalanan yang cukup panjang semoga Untes Pancasila tetap satu kompak maju dan jaya seperti yang-yang kita sadukan dan semoga kita suwitas akademika diberikan kemudahan untuk mencapai visi dan misi Buntas Pancasila yang kita cintai marilah kita doa bersama doakan dikimpin oleh Bapak Profesor Doktor Mas Tadi Syed kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Pimpinan Yayasan Pimpinan Universitas Pimpinan Fakultas Pasca Sarjana dan para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Saya memohon perkenan Bapak Ibu untuk memimpin doa ulang tahun Universitas Pancasila yang ke-54 ini dengan cara agama Islam oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan diri mari kita berdoa secara khusyuk semoga Universitas Pancasila tetap berjaya dalam tantangan A'udhu Billahi minash syaitan irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Ya Allah tiada Tuhan yang patut disembah kecuali engkau pemilik kerajaan langit dan bumi engkau lah tempat meminta segala sesuatu wahai Tuhan yang maha berkehendak engkau muliakan orang yang engkau kehendaki engkau tinggikan derajat orang yang engkau kehendaki engkau beri rezeki tanpa batas kepada siapa saja yang engkau kehendaki di tangan engkau lah ya Allah segala kebajikan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Ya Allah Tuhan yang maha segalanya pada hari ini Universitas Pancasila telah gedap berusia 54 tahun yang memanisi menciptakan manusia yang dapat bermanfaat kepada sesama menjadi rahmatan lil'alamin menjadi manusia-manusia apik yang salih lagi takwa yaitu manusia yang adaptif manusia yang mampu menyusahkan diri dengan lingkungannya mampu membaur dengan identitas kepancasilaannya tetapi tidak melebur yang dapat menghilangkan identitasnya manusia yang produksi yaitu manusia yang mampu menghasilkan dan memberi manfaat kepada sesama yang mampu berbuat pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan pada hari esok lebih baik daripada hari ini manusia yang inovatif yaitu manusia yang memiliki daya pikir untuk menghasilkan pemikiran baru berdasarkan kaedah-kaedah yang engkau ridayah Allah sehingga dapat memberi kemaslahatan bagi manusia dan alam sekitarnya manusia yang kontributif yaitu manusia yang mampu ikut memberikan harta bendanya tenaga dan fikirannya untuk kebaikan bersama rahmatan sebagai tanda kasih dan sayang kepada sesama oleh karena itu ya Allah yang maharahman dan maharahim dengan segala kerendahan hati bimbinglah kami semuanya pemimpin kami dosen kami tenaga kependidikan kami tenaga carakah kami sekuriti kami dan mahasiswa kami untuk menjadi manusia-manusia yang adaptif produktif inovatif dan kontributif sebagaimana tema kita dan harapan yang kami usung pada ulang tahun Universitas Pancasila yang ke 54 ini Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wakina azab an-nar ya Allah kabulkanlah doa dan perbohodan kami ini dan terimalah amal ibadah kami amin 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 ya rabbal alamin wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada mas hadis saib yang telah membukin doa bersama kita semua amin amin ya rabbal alamin kita kita ikuti acara selanjutnya ibu bete ya tentunya tidak abdol ya kalau syukuran itu tidak ada pemotongan tumpeng tapi sebelum pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur dan terima kasih yayasan pendidikan dan pembina unitas Pancasila beserta manajemen dengan bangga memberikan penghargaan masa bakti kepada tenaga kependidikan dan dosen yang kasih selama 30 tahun 20 tahun dan 10 tahun pegawai tetap dengan memiliki masa kerja 10 tahun sebanyak 8 orang pegawai tetap dengan memiliki masa kerja 20 tahun sebanyak 1 orang dan masa kerja 30 tahun pegawai tetap diberikan penghargaan sekepada 21 orang Alhamdulillah Salah satunya untuk mendapatkan yang 30 tahun Mbak Sundari 30 tahun barbiasa jadi kalau yang foto bersama langsung dengan ketua yayasan ketua pendidikan jadi yang 10 tahun kalau didatakan bakti pratama untuk yang 10 tahun yang 20 tahun itu bakti madia dan yang 30 tahun adalah bakti bakti utama Alhamdulillah baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati untuk memberikan penghargaan ini kami mohon perwakilan dengan masa bakti 30 tahun mohon kesediaan Ibu Dr. Insinyur Iha Hariani Hatta S.E.M.E dan Saudari Sukati untuk bisa tampil kata sepanggung diikuti jenis masa bakti 24 tahun yakni bakti masjid mohon perwakilan kami undang Dr. Insinyur Atik Trijuniar T.K.K.E Saudara P.J.A.L.T. dan untuk masa bakti kepuatan bakti terbangun mohon kehadiran perwakilan Dr. Terima kasih telah menonton 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 Pemotoran Kota yang diberikan kepada Rektor Universitas Pancasila pada tahun 2020 Universitas Pancasila. Baik, terima kasih dan tetap mohon kesediaan kepada Ketua Pembina, Ketua Pemurus dan Ketua Harian. Tetap berada di tempat dan mohon untuk pengisah dikembalikan ke tempat semula. Ketua Pengawas, mohon maaf, ya Ketua Pengawas. Baik, saatnya adalah saat yang dinantikan. Yakni, pengumuman pemenang juara umum, lomba-lomba akademik dan non-akademik dalam rangka hari ulang tahun Universitas Pancasila ke-54. Kami mohon kesediaan para anggota yayasan, Pak Atwilutan, Pak Indra Utama, Bapak Maci dan Sekretaris Yayasan untuk dapat mendampingi dalam penyerahan Piala Bergilir Siswono Yudhusodo, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila. Nah tentunya kita penasaran ya Bu Peti ya? Betul, penasaran. Siapakah juara umumnya untuk ulang tahun yang ke-54 ini? Betul, karena tadi disebutkan formasi bertubi-tubi dapat juara satu. Kemarin dua kali berturut-turut ya? Betul, fakultas teknik juga bertubi-tubi mendapat juara satu. Apakah fakultas farmasi akan mempertahankan Piala Bergilir? Ataukah ada kejutan-kejutan yang lain ya? Apakah fakultas psikologi? Ataukah fakultas pariwisata? Untuk itu mohon kesediaan Rektor Universitas Pancasila untuk mengumumkan siapa penerima Piala Bergilir Siswono Yudhusodo, Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila. Baru kali ini ya, MC-nya pun tidak tahu. Tidak tahu, boleh back sound-nya diputar dulu, biar deg-degan. Penetapan Juara Umum Lomba Hari Ulang Tahun ke-54 Pungkas Pancasila Nomor 2925 Garis miring R, garis miring UP Garis miring 11 Romawi Garis miring 2020 Pada hari ini, Rabu tanggal 4 bulan November tahun 2020 Raya Rektor Universitas Pancasila menyampaikan sebagai berikut Satu, bahwa pada peringatan hari ulang tahun ke-54 Universitas Pancasila dilaksanakan lomba yang dapat digunakan untuk akreditasi institusi Akreditasi program studi Akreditasi program studi Pemeringkatan institusi Dan tata kelola unitas yang dilaksanakan secara daring selama bulan Oktober 2020 Dua, ada pun lomba yang dilaksanakan mencapuk 20 jenis mata lomba Dewan Juri 3 Dewan Juri 3 Dewan Juri terdiri dari para kepala lembaga Perwakilan dosen tiap fakultas Kepala Satuan Jaminan Mutu tiap fakultas dan sekolah paskasardana Perwakilan tenaga kependidikan Serta juri eksternal seperti pada Lomba Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Korea, dan juga pada Indo-Peneral Day Juara umum adalah Wakultas Teknik Wakultas Teknik Wakultas Teknik Luar biasa Selamat kepada Selamat kepada Luar biasa Kita pilih tanpa lah farmasi lagi ya Ternyata Wakultas Teknik Sebagai tuan rumah hari ini Selamat kepada Bapak Adekan dan juga Seluruh Fakultas Teknik Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Fakultas Teknik Sebagai sekaligus sebagai tuan rumah penyelenggaraan Acara Puncak Hari Ulang Tahun Universitas Pancasila yang ke-54 Luar biasa mana tepuk tangannya Fakultas Teknik Jadi tidak susah-susah ya Bu ya Baik terima kasih Bapak dan Ibu sebagai rasa syukur kita Maka selanjutnya adalah acara foto keluarga Foto bersama akan dilakukan dalam dua sesi Sesi pertama adalah Anggota atau seluruh pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Untas Pancasila Bersama para wakili rektor dan para dekan Dan pada sesi kedua akan dilakukan sesi pemotretan Anggota Yayasan dengan para mitra dan kolega Universitas Pancasila Bapak Ibu mohon maaf ini semua dilakukan Karena tetap memperhatikan protokol kesehatan Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Sekali lagi kami mohon Terima kasih atas perhatian Ini ada lakban Ini ada lakbannya Ini lakban Ini lakbannya Terima kasih. Terima kasih. Dalam rangka syukuran hari ulang tahun untuk Pancasila. Terima kasih. 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 empat Mbak Neri ya ketentuannya bagaimana Mbak persyaratan bagi yang mendapatkan doorpress itu satu ya harus pegawai tetap dan tidak tetap ya dan tidak tetap itu seluruh pegawai ya Uni Pesat Pancasila terus hadiah doorpress utama ini ada dua ya Mbak ya hari ini berhasil utama itu diperuntukkan untuk hanya pegawai tetap ya dan hanya berlaku satu kali ya baik dan untuk saat ini ini akan dilaksanakan melalui sistem aplikasi online jadi fair ya tidak ada rekayasa baik mungkin kita mulai balis petugas dari panitia dari PT IK sudah siap untuk doorpress sudah siap panitia doorpress ya ya Hai baik semuanya sudah siap bagian doorpress nya sudah siap PT IK nya dari silahkan ya baik apa aja sih Mbak Lies coba bisa disebutkan doorpress kita hari ini untuk hari ini Hai untuk hari ini ada handphone handphone ya ya ada kompor gas ya ada kipas angin ada magic-com ya terus mesin cuci ya ada mesin cuci ada kompor ada sepeda lipat sepeda lipat ya Nah apa sih ini itu keren doorpress nya ada dua Hai doorpress nya itu semua ada 54 nggak yang dua yang dua utama yang utama itu motor Honda Scoopy dan motor Honda Beat ya jadi tahun ini ada dua hadiah utama ya ya donator dari mana dari Liat terima kasih dari Liat terima kasih para mitra-mitra Pancasila dari BNI ya dari PT apa nih ada dari PT SAS Pak Satongko juga dari BCB BCB juga ada ya dan tentunya dari mitra-mitra lainnya ya Mbak Lies ya sekarang yang pertama yang akan kita undi mudah-mudahan seluruh sivitas yang berhasil mendapatkan doorpress juga mengikuti melalui streaming YouTube channel Undas Pancasila yang pertama handphone Samsung A21s ya ya satu unit kami mohon dengan hormat kepada Bapak Direktur program dalam pasca untuk mohon bapak yang menekan tombol bapak Hai pengocokan sekali lagi semuanya siap yang akan kita undi doorpress yang pertama adalah handphone Samsung oleh Bapak Profesor Cipto tekan Bapak hitungan 3 kita hitung ya Pak 1 2 3 3 2 1 klik Bapak stop ya siapakah yang beruntung ya 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 sudah terima kasih selamat untuk Bapak Gede Munanto Sarjana Ilmu Komunikasi dari Fakultas Komunikasi Bapak Gede Munanto baik lanjut lanjut kompor gas Rine 2 unit ini dari BNI dari BNI mohon kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menekan tombolnya Sekali lagi kami mohon kepada Ibu Iha berkenan untuk ke depan Ibu Iha akan mengundi 2 doorpress yaitu kompor gas Rine 2 unit ya hitungan ya mulai hitungan ketiga kita kasih hitungan 3 ya tinggal klik Bu ya 3 2 1 stop stop Ibu pencet ya klik ya siapakah ada 3 orang ini Inyoman Teguh Prasida STMT dari Fakultas Teknik satu lagi dari Fakultas Komunikasi Apre Riri Cahyani dan satu lagi dari Fakultas Hukum Ibu Uci Sriwulan dari Wuryandari ya jadi ada 3 3 ya Mbak ya bisa direvisi ini 3 bener ada barang ini yang Rine yang disini masuk ke situ ya baik lanjut Mbak Liz berikutnya berikutnya sumbangan juga dari dispenser Mbak Nari ini berupa dispenser Miako 1 unit tapi silahkan mohon kepada Dekan Fakultas Farmasi berkenan untuk menekan tombol doorpress kita dispenser Miako mohon kepada Prof Sirli berkenan untuk mengundi Ibu ya mohon di klik Bu ya sebentar sudah disiapkan sudah Mbak baik 3 2 1 2 1 2 3 ya 2 3 ya siapa yang beruntung Ceni Ceni Dian Anggrini dari Rektorat Ceni ini hari ini beruntung sekali ya udah dapat banyak pemenang lomba-lomba masih dapat doorpress wah luar biasa lanjut Mbak Liz kayaknya tahun ini keberkahan buat Mbak Ceni kali ya Ceni ya lanjut Mali selanjutnya yaitu Kipas Angin Kosmos sumbangan dari Bank BNI kami mohon dengan hormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Baru Dahan mohon lanjut siapa Mbak Ciko aku pasteng baik selanjutnya mesin cuci baik selanjutnya adalah dispenser ini aku mohon dengan hormat kepada Dek PIKOM kami mohon dengan hormat kepada Ibu Doktor Anna Agustina berkenan ke depan ya Bu ya Bu ya mohon klik Bu hitungan sudah ya tiga barangnya barangnya balik kipas angin kosmos kipas angin kosmos ya 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 silahkan klik Bu Dekan tiga dua satu terus terus stop stop ya siapakah yang beruntung terima kasih yang beruntung kali ini Suprapto Suprapto dari mana ya Fakultas Teknik ya Teknik ya Nats Mudin dari Fakultas Ekonomi ya wuuu Teknik Ekonomi lanjut Mbak Lis selanjutnya Setrika Pilip ya Mbak ya ada empat unit ya Setrika Pilip ada empat unit ya ada empat unit langsung ya Mbak Lis ya jadi nanti siapakah mohon berkenan dari Fakultas Psikologi Dekan Fakultas Psikologi ya ya kami mohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Psikologi Bapak Soni sepertinya sudah ulang ya baik ya ya atau yang mewakili wakil Dekan ya dari Fakultas Psikologi ada perwakilan juga ada juga ibu Sinta ibu Sinta ibu Sinta ibu Sinta sudah ada ibu Sinta 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 Setrika Filip, 4 unit, 3, 2, 1, lanjut, Budekar, Budekar, Budekar. Silahkan klik, 3, 2, 1, stop. Silahkan klik, 3, 2, 1, lanjut, Budekar. Silahkan klik, 3, 2, 1, 2, 3, berhenti Ibu. Ya, hadiahnya untuk Henki Purnama Aji. Henki dari Fakultas Farmasi. Lanjut lagi, selanjutnya adalah apa yang kita akan undi. Handphone OPPO, handphone OPPO satu unit, eh dua ya, dua atau satu? Satu, siapkan Pak. Ya, mohon kepada Bapak Yusuf untuk mengundi satu unit handphone OPPO. Stop, ya. Selamat kepada Agung Rizali dari Rektoran. Waduh, kasih handphone nih dari Pak Sekretaris Biayasan. Terima kasih, Pak Yusuf. Nanti mudah-mudahan MC-nya juga dapat ya, Mbak Lissu. MC-nya tiga nih. Lanjut lagi, Mbak Liss. Waktunya semakin. Selanjutnya, mesin cuci. Mesin cuci satu unit. Sumangan dari Bank BJB. Nah, kami mohon dengan hormat kepada Wakil Rektor, siapa kakui? Satu dulu, mohon maaf, diganggu. Props Triwidi, mohon berkenan untuk mengundi. Mesin cuci ya, mesin cuci satu unit. Dari Bank BJB. Terima kasih pada Bank BJB. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Ibu memberikan untuk Fakultas Ekonomi. Edi Suryadi dari Fakultas Ekonomi. Selamat pada Bapak Edi Suryadi. Selanjutnya, undian setrika Filip, empat unit. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik. Sekali lagi, kami mohon kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik berkenan. Kedepat. Sekali lagi, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik berkenan. Dekan Fakultas Teknik berkenan ke depan. Terima kasih. Mulai Bapak, 3, 2, 1 Bapak, ya Alhamdulillah, yang dapat Bapak Muhammad Yasir dari Teknik, Ibu Triastas Biandani dari Fakultas Ekonomi, Bapak Marsono dari Fakultas Ekonomi, dan dari Psikologi Ibu Ade Iba Murti. Selanjutnya, kita sembahin kosmos. Ya, kami mohon dengan berhormat kepada Wakil Rektor. Bapak. Ya, siapa Mbak Nari? Kami mohon dengan huruf. Pada Bapak Joko, kami persilakan ke depan. Mohon dengan huruf pada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Joko, berkenan untuk mengundi doorpress kita. Silahkan klik-klik, Pak. 3, 2, 1, stop. Ya. Alhamdulillah, dari Bapak, ya Bapak. Bapak Yuli Artianto, Fakultas Ekonomi. Saya kira saya ya, Pak yang dapat saya sudah siap-siap. Terima kasih, Pak Joko. Lanjut. Lanjut, Magikom Paket. Nah, ada paket. Itu pasti ada alat-alat lainnya gitu ya, yang melengkapi Magikom-nya ya. Dan ini bantuan dari sumbangan dari KAUB. Oh ya, terima kasih pada KAUB. Ya. KAUB. Ya. Yang mengklik adalah dari KAUB, karena ini... Oh ya, dari sekjen KAUB, silahkan Pak untuk mengundi. Ini Pak, Magikom Paketnya itu ada 15 unit yang banyak. Oh ya. Ada 12, Pak. Jadi agak lama ya, Pak. Ya, ada 15 ya. Ya, ada 15 unit. 3, 2, 1. Agak lama, Pak. Karena banyak yang dapat nih. Ada 15 unit. Terus, 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 terus. Stop. Iya. Banyak kali, terima kasih, Mak. Aduh. Ada namanya? Karena aku paling utama. Ada. Sepertinya aku perlu beras ya. Waduh, saya sakit lain. Ada, itu ada. Yang pertama, mendapat paket. Oh, aduh. Kenapa? Kenapa sih Mas Gerai ketawa begitu ya? Yang mendapat, Liz Miati, saya sendiri ya. Ya, maaf, saya enggak, enggak ini loh, KKN. Beti Nurmala Rosi, dari Pariwisata. Neneng Sri Rahayu. Ahmad Badari Burhan, dari WIKOR. Desi Nadia Olena, dari Farmasi. Bapak Ismail, dari Rektorat. Siti Lazwati. Rabiul Yatin, dari Fakultas Ekonomi. Osim, dari SPS. Lima Dedui Sundui Tami, dari Fakultas Ekonomi. Mohon maaf pada Bu Zaitun, mungkin kehilangan handphone. Febri Mutia, dari Fakultas Hukum. Priang Gono, dari Fakultas Ekonomi. Nah, ini dia. Siapa dia? Pak Greg, kita samaan. Bapak Gregorius Mendita. Ibu Liz Putriana. Dan Bapak Haidir, dari Magif. Lanilis Miati ada? Ada, justru itu. Ada, mas Greg. Aku mana? Aku mana? Mungkin untuk pengambilan hadiah. Aku nanti motornya aja deh. Ya, lanjut. Aku ikhlaskan. Untukmu. Masih berapa lagi nih, Mbak Liz? Nanti dapat di rektorat besok ini ya. Selanjutnya, selanjutnya Mbak Dari. Ini ya. Kulkas. Kulkas satu pintu. Ya, boleh. Kulkas satu pintu. Sumbangan dari Bapak Sasongko. Ya, sumbangan dari Pak Sasongko. Terima kasih, Pak. Mohon kepada Wakil Rektor Empat. Nah. Pak Samsu Rizal. Kulkas, Pak Pintu. Ya, kulkas. Pak Samsu Rizal. Mohon berkenan mengundi. Kulkasnya ada berapa unit, Mbak? Satu unit kulkas ya. Ya, Pak. Kulkas, Pak. Sepertinya mudah-mudahan untuk MC yang bajunya kuning ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutan. Kacak, 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 kacak. Kacak, 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 kacak. Tiga, dua, satu. Stop. Sundari. Bukan. Pujianto. Bapak Pujianto dari rektorat. Waduh. Pujianto rektorat ya, Mbak Liz ya? Masih ada kesempatan, Mbak Dari. Oh iya, baik. HP Vivo. Tapi serikas, aku udah punya. Apa lagi sekarang? HP Vivo. Ya. Ya. Ya, HP Vivo. Handphone Vivo. Mohon berkenan kepada dekan fakultas hukum. Ya. Ya. Bapak, mohon berkenan untuk mengundi handphone Vivo. Dua unit. Sesuai. Bantuan pandemi. Baik. Handphone Vivo. Dua unit. Siapakah yang beruntung? Yang menentukan adalah padakan fakultas hukum. Ya, karena belum yang mengklik ya. Tetapi ini kita sampaikan bahwa semuanya tanpa rekayasa. Karena ini diacak melalui sistem aplikasi online. Ya, terus Bapak. Terus Bapak. Tiga. Dua. Satu. Bapak. Stop. Iya. Asyariah Andreas STMT. Terima kasih Bapak. Wah, mantap. Ini dari fakultas teknik lagi ya. Ya, fakultas teknik dan juga Desi Jumiyati. Dari fakultas ekonomi. Ya, mungkin ya. Mungkin. Yang tahu bagian STM nih. Pokoknya dokumentasinya jangan sampai harus rapi. Jangan ketukar-tukar. Baik, lanjut. Emani ya? Emani senilai 500. Ya, Emani senilai 500 ribu rupiah. Ada 12. Mohon kepada Ibu WR. Satu sudah? Dua belum. Tiga sudah. Empat sudah. Gak apa-apa ya ketua pelaksananya. Ibu Novi. Oh. Ibu siapa ya? Lanjut. Mohon Pak Indra ya. Pak Indra. Ya, Pak Indra. Pak Indra, mohon maaf. Ya, mohon berkenan Papa mengundi berapa? 12. Emani senilai 500 ribu rupiah. Oh iya, Pak. Bapak mengundi uang jajan kita 500 ribu sebanyak 12. Ya, mudah-mudahan saya dapat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, klik. Terus, 3, 2, 1, stop. Wah, terima kasih Pak Indra. Wah, wahyu utama yang mendapatkan. Su Silawati, Umi Marwati, Eka Maulana, Wapak ACM dapat. Ya, Salis. Fakultas Ekonomi, Ratnawati, Fakultas Psikologi. Dian Rathai, Fakultas Farmasi. Eli Suryani, Rektorat. Sodikun. Teknik ya mungkin ya? Teknik. Sabta Nugroho, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iqbal Rahmadian. Sama Romy Aprianto, Rektorat. Dari Rektorat. Ya, terima kasih Pak Indra telah memberikan uang saku kepada teman-teman kami. 12 pegawai. Sayangnya saya kok belum. Ayo terus, lanjut. Apalagi sekarang mbak? Hah? Siapa? UBR 2? Home theater berapa unit? Satu unit. Satu unit. Mohon kepada wakil rektor 2, Ibu Novi. Oh iya, katanya Bu Novi bagiannya sepeda. Dia hobinya naik sepeda. Ya, sekarang kita ganti Pak Eka Maulana. Ya, tolong Pak Eka. Untuk mengundi apa? Home theater. Ya. Silahkan, klik. Mulai ada klik. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Dhani Rahmat dari Fakultas Farmasi. Waduh, farmasi banyak juga yang dapat ya. Baik, lanjut. Ya, terima kasih Pak Eka. AC. Ya, walaupun hujan-hujan, pasti ada yang perlu AC. Wah, kita mau mengundi AC ya. Oh, AC atau kipas angin? Kipas angin standing. Oh iya. Baik, kipas angin dulu, Pak. Kipas angin dulu. Ya. Ya, kipas angin standing mohon pada prop rosumarni, prop ros. Mohon di klik, klik, klik. Ya, tasnya diamankan dan tidak dikembalikan. Biasanya pak greg gitu. Tiga, dua, satu, stop. Iya. Wah, Bu Ani, Bu Indra Cahyani, Fakultas Teknik. Dini Rosmalia, Fakultas Teknik juga. Waduh, Bu Rosni Sohib sama Fakultas Teknik. Dua-duanya Fakultas Teknik. Ya. Baik, lanjut. Jadi dokumentasinya lewat sini ya, Mas, koordinasinya. AC seplit. Biar tidak tertukar-tukar. AC seplit. AC, AC, Samsung, Buah, Pasni. Satu unit. AC seplit. Setengah unit, kawan. Ya. Ya, Bu Dwi Rahmal. Ya, Bu Dwi Rahmal. Mau berkenan? Lina. Untuk? Ya, AC, AC. Ya, klik, Bu. Satu AC. Yang lama bukannya biar untuk aku ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, dua, satu, acak. Klik. Klik terus, 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 terus. Tiga, dua, satu, stop. Ya. Teknik lagi. Teknik lagi. Udah, sekarang stop. Jadi, yang mengundir jangan teknik lagi. Waduh. Ya, ya, baik. Sekarang, yang dapat LED Prasio, Fakultas Teknik. LED Smart TV ya. Mohon pada prop surat no. Ya. Mohon untuk mengundi prop. Ya, mohon di klik prop. Yang lama, prop. Yang lama, yang lama. Apa ini? Ya. LED Smart TV. Tiga, dua, satu, stop. Sundari. Nah, bukan lagi. Yusi Peskitor ini. Dari Fakultas apa? Dari Yusi Peskitor. Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi. Baik. Sepeda ya. Ini nanti, Pak Rektor sama. Suan-suan prop. Surat no. Baik. Sekarang. Sekarang lanjut. Sepeda 2 unit. Sepeda 4 unit. Nah, ada 2 unit. Bu Novi sebagai ketua pelaksana. Tiba waktunya, Ibu. Sepeda. Bu Novi, Yanti. Mohon jangan, mohon tidak berfoto terlebih dahulu. Ini berkali-kali, Ibu kuni foto terus, Bu Novi. Sabar menanti. Baik. Biar, biar Abdul dia, Bu. Beliau biar Abdul sebagai ketua pelaksana. Suan-suan, Pak ya. Suan, ya, Prab. Baik. Nanti yang kita nanti-nanti kan ada 2, apa ya, Honda ya. Honda Beats ya. Oh, Honda Scoopy sama Honda Beats. Honda Beats dulu ya. Silahkan, Ibu Novi. Ya, Ibu Novi. Ini sepedanya sudah menunggu. Ya, untuk aku. Kalau Ibu kurang besar. Silahkan. Acak terus, Bu. Klik. Agak lama. Maaf, 3, 2, 1, stop. Selamat, Bundari. Bundari menghamang. Yusi Anggreni. Dari Farmasi. Ibu Yusi. Eh, Bu Sundari jangan bahagia dulu ya, masih ada. Ya, jadi Bu Yusi Anggreni. Waduh, temanku yang mau jadi guru besar nih, Bu Yusi. Wah. Iya. Alhamdulillah, terima kasih, Bu Novi. Makasih, makasih, makasih. Aku langsung ada cakrup, guys. Iya. Sekarang. Motor Mondabit. Iya. Kemudian hadiah UTE. Ya, oke. Oke, mohon berkenan kepada tinggal Bapak Rektor. Sama WN4 sudah. Bapak Rektor sudah. Yang terakhir siapa? Masih ada dua. Baik. Bapak, sudah sampai di Grand Door Press-nya. Pak Rektor berkenan untuk mengundi. Dua motor. Dua motor, Bapak. Jel. Dua motor. Para dekan semua, para WR, mohon mendampingi. Terima kasih, Pak. Ada dua motor. Ya, terus, Bapak, jangan di-stop dulu. Yang lain biar menyaksikan. Pak Yusuf. Marta Ria dari Rektor. Alhamdulillah. Mbak Marta. Ya, bagian akan demikmah. Alhamdulillah. Mbak Marta, selamat. Alhamdulillah. Oke. Sekarang, motor yang kedua. Yang terakhir. Ini adalah doorpress kita yang terakhir di ulang tahun kita yang ke-54. Siapakah yang beruntung, Pak Rektor? Bismillahirrahmanirrahim. Tiga, terus, terus, terus. Tiga, dua, satu. Stop. Agung Terminanto. Dari teknik. Wah, Tuhan rumah. Alhamdulillah. 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 Ternyata membawa keberkahan. Terima kasih banyak. Ya, secara simbolis. Mbak Sundari diserahkan secara simbolis. Ya, baik. Ya, mohon dapat menyerahkan secara simbolis, Pak Rektor, untuk doorpress utamanya. Kepada Mbak Marta dan juga... Mbak Marta, ada hadiah dari Pancasila. Dari Pak Rektor nih. Karena feedernya bagus terus. Oh, iya. Mewakiliin Mbak Marta. Ya, mewakili ya. Dari bagian akademik nih, Pak. Atasannya Mbak Marta. Mewakiliin Mbak Marta. Ya. Baru? Ya. Mewakili. Mbak Marta gak ada. Gak ada Mbak Martanya. Di ruangan, Pak. Ya, baru sibuk. Diwakiliin oleh atasannya. Pak Luki. Yang dari teknik, diwakili sama Pak Dekannya. Bapak Dekan, Pak. Pak Dekan. Pak Dekan. Pak Dekan, teknik. Mohon. Mau dapet motor, Bapak. Ya. Ya, mewakili staf. Moga Bapak. Di atas, di atas. Jai. Jai mohon pada para wakil rektor, para Dekan, dan juga Direktur Sekolah Pasca. Berkenan mendampingi pemberian secara simbolis doorpress utama kita. Bapak mohon berkenan untuk foto bersama. Moga Pak Joko yang tidak akan tua-tua karena Pak Joko terus. Moga. Ya, tetap jaga jarak agak menjauh-menjauh sedikit. Ya. Mas Agung, Fakultas Teknik. Yang diwakili oleh Bapak Dekan. Selamat, Pak. Wah, sebagai tuan rumah. Alhamdulillah dapat juga doorpress-nya. Mohon berfoto bersama kepada seluruh panitia. Kami silakan untuk foto. Aku dapat sepeda. Semua panitia yang sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua foto. Semua panitia, panitia pasti bekerja. Semua panitia mohon untuk mempersiapkan diri foto bersama. Tidak usah pakai listrik, pakai lamasker gitu ya. Ya, semua pimpinan yang lain monggo yang terkenan mau foto bersama. Ya, yang dapat sembako berbahagialah pas dalam kondisi pandemi. Ya, yang saya dapat moto, sepeda, kalau gue gak boleh gonceng lagi. Ya, saya tengah karena kecil. Pendek, dia bukan kecil. Itu kayaknya curhatan Pak Rektor. Pak Indra, Pak Sekjen, monggo, Pak Indra, gabung foto bersama. Kita happy bersama. Para dekan, monggo, Prof Masadi yang telah memimpin doa. Bu Iha, Bu Devin, Bu Ana, ayo semuanya mohon. Siapa yang tersisa di sini, boleh. Menteri Agama, doanya insya Allah selalu abdol untuk kita semua. Pak Dwi, tem teknik juga mari bergabung. Kita satu, sesuai ya kita ya. Kita satu. Siap, siap. Siap. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Ibu untuk ramah tamah. Kepada seluruh pimpinan. Sudah kami siapkan makan siang di dalam ruang acara ini. Dan karena keterbatasan tempat mohon yang lainnya untuk ramah tamah yang berada di sebelah kanan saya. Sampai jumpa. Yang masih mau foto-foto silakan Bapak Ibu yang akan mau foto. Selanjutnya kami siapkan makan siang di dalam ruang acara ini. Atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 kepada Universitas Pancasila Semoga di usia yang ke-54 ini Universitas Pancasila dapat terus mencerdaskan kehidupan bangsa Melalui pendidikan yang bermutu, berkualitas, dan berdaya saing tinggi Untuk dapat melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter Pancasila Semoga juga lulusannya berdaya saing unggul dan berjiwa Pancasila apik Adaptif, produktif, inovatif, dan kontributif Sukses selalu untuk kita semua Salam satu biru, biru Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Indra Hermanu, Kepala Subjif Riset Dasar, Direktur Riset dan Pekabian Masyarakat Kementerian Risetek Brint Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Pancasila yang ke-54 Universitas Pancasila telah berhasil menjadi Universitas Riset Kasar Mandiri Dan semoga yang ke depan dapat berkontribusi terhadap pembangunan riset dan inovasi Indonesia Semangat Terima kasih telah menonton! Selamat ulang tahun kepada Universitas Pancasila yang ke-54 Pada peringatan ini Universitas Pancasila mengambil tema Lulusan unggul berjiwa Pancasila yang apik Adaptif, produktif, inovatif, dan kontributif Sukses selalu untuk kita semua Salam satu biru, biru Pancasila Salam satu biru, biru Pancasila Tulahi wabarakatuh Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 Bagi Universitas Pancasila Semoga Universitas Pancasila terus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa Dan menjadi perhubungan tinggi yang berkualitas dan memiliki daya saing Untuk mencetak insan Indonesia yang unggul dan berkarakter Pancasila Sukses selalu bagi Universitas Pancasila Salam biru, biru Pancasila Wabilahi topik baik saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulang tahun Universitas Pancasila ke-54 Semoga menjadi perhubungan tinggi yang mampu menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi Serta berkarakter Pancasila Jayalah selalu Universitas Pancasila Salam satu biru, biru Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita bersama Um swastianku Nama budaya Saya, Abu Mabadi Dirikul utama Pinti Asuransi Dibakasa Mewakili setiap manajemen dan karyawan Mengucapkan selamat ulang tahun Universitas Pancasila Yang ke-54 Semoga sukses dalam merenetansikan temaku Yaitu adaptif, produktif, inovatif, dan kontributif Sehingga Universitas Pancasila Tetap menjadi universitas yang unggul dan terkemuka Berdasarkan nilai-nilai lo Pancasila A place to place to success Terima kasih Sinar mentari terangi angkasa Semakin cerah terpadu biang lala 54 tahun berkarya untuk bangsa Menggemban teguh amanat Pancasila Bertambahnya usia merupakan lambang dari kematangan diri Semoga di usia yang ke-54 tahun ini Universitas Pancasila terus melahirkan SDM yang unggul dan berkualitas Serta mampu meningkatkan daya saing bangsa Sesuai dengan misi yang diemban Yaitu memberikan peranan positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi Serta pengembangan masyarakat berpancasila Seperti yang dicita-citakan Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Selamat Disnatalis ke-54 Universitas Pancasila A place to create your success Dirgahayu Universitas Pancasila yang ke-54 Semoga 54 tahun yang berlalu Menjadi modal yang sangat baik Untuk mewujudkan Universitas Pancasila Sebagai World Class Interprener University Sandur Hadi Irbat Founder dari Upgrade.id Sebuah lembaga yang concern dengan pengembangan SDM Indonesia Khususnya untuk mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi Dalam mempersiapkan diri Untuk menjadi seorang profesional Dan menjadi seorang pengusaha Berbicara entertainer adalah sosok Yang selalu menciptakan sebuah nilai Sebuah value bagi user maupun customer-nya Mudah-mudahan Universitas Pancasila Mampu untuk menjadi salah satu institusi pendidikan Yang mencetak mindset, perilaku, dan ruh Dari setiap insan yang ada di dalamnya Untuk menjadi seorang entrepreneur Salam Universitas Pancasila Merdeka Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat malam 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 Kami perwakilan Selamat malam 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ulang tahun Universitas Pancasila ke-54. Selamat ulang tahun Universitas Pancasila ke-54. Selamat ulang tahun Universitas Pancasila yang ke-54. Pancasila umur. Pancasila umur. Pancasila jaya. Sejak 54 tahun silam, Universitas Pancasila resmi berdiri dan terus berjuang berbenah diri, berupaya beradaptasi, menjaga konsistensi dalam pencapaian nilai-nilai luhur tridharma perburuan tinggi. Sejak lima dekade silam, seluruh Sintas Akademika Universitas Pancasila terus berkontribusi penuh dan bekerja keras untuk mencetak lulusan yang kompeten, berdaya saing guna, profesional, serta mengedepankan kultur yang berbasis pada penelitian dan pengembangan dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Hingga detik ini, saat momen memasuki usia 54 tahun merupakan sebuah catatan sejarah perjalanan panjang yang tidak mudah dilalui dengan segala dinamikannya, sehingga melahirkan sebuah institusi dengan segudang prestasi yang layak untuk diapresiasi. Dan pada masa transisi digitalisasi ini, seluruh Sintas Akademika Universitas Pancasila tetap melindungi tinggi visi dan misi. Untuk kami jadikan motivasi demi meraih supremasi dalam memujudkan literasi yang menginspirasi. Di hari ulang tahun yang indah ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa bersama untuk kemajuan kejayaan lembaga pendidikan kita bersama Universitas Pancasila untuk kearah yang lebih baik. Kami segera Sintas Akademika Fakultas Teknik Universitas Pancasila dengan bangga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 kepada Universitas Pancasila. Teruskan berpestasi menjadi sebuah institusi akademisi yang berjiwa Pancasila. Satu biru, biru Pancasila. Kami terus berkarya untuk bangsa. Salam Pancasila, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Diana, selaku Kepala UPT Pengembangan Karir Mahasiswa Politenik Negeri Loks Mame, Aceh. Dengan ini mengucapkan selamat bias Natalis ke-54 tahun Universitas Pancasila, Jakarta. Semoga Universitas Pancasila selalu dapat terus mengambil peran dalam pembangunan negeri melalui inovasi pendidikan yang berdaya saing dan menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi, serta kreatif. Sukses selalu untuk Universitas Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Yogyakarta mampu menghasilkan SDM-SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi. Kami dari Universitas Pancasila mengucapkan selamat kurang tahun Dias Natalis ke-54 untuk Universitas Pancasila. Semoga semakin jaya dan unggul menghasilkan SDM-SDM Indonesia yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amida Amrawati, Kepala Subdirektorat Penyiapan Karir Universitas Hasanuddin. Mengucapkan selamat Dias Natalis untuk Universitas Pancasila yang ke-54. Semoga terus menghasilkan, mengukir prestasi dengan menghasilkan insan-insan yang unggul dan berkualitas, serta berideologi Pancasila. Teruslah mengukir prestasi dan jayalah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmawati, selaku Head of Incubation and Startup Business, Center for Innovation and Business, London School of Public Relations, Jakarta mengucapkan, Selamat laukahun Universitas Pancasila yang ke-54. Teruslah menginspirasi untuk menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan kumpul. Saya Asep Seyfudib, Rektor Universitas Al-Ajhar Indonesia. Mengucapkan selamat Dias Universitas Pancasila yang ke-54. Semoga terus dapat membangun generasi muda berkarakter Pancasila, melalui pendidikan yang berdaya saing, membiapkan Indonesia Emas 2045. Jayalah Universitas Pancasila. Bravo! Saya Indro Harkut, mengucapkan selamat untuk Dias Natalis yang ke-54 Universitas Pancasila. Semoga Universitas Pancasila semakin berjaya dan tetap berperan serta dalam mencerdaskan bangsa. Selamat untuk Universitas Pancasila. Halo, saya Sinti Pusmarani, Mister Art Indonesia 2019, Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Universitas Pancasila yang ke-54 tahun. Semoga selalu berjaya dan juga unggul. Sukses selalu Universitas Pancasila. Satu biru, biru Pancasila. Halo, saya Latif Gau, Fakultas Teknik Mesin Angkatan 83. Salam dari negeri Belanda. Selamat ulang tahun untuk Universitas Pancasila yang ke-54. Jaya terus, berdekat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Rizaldi, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Universitas Pancasila yang ke-54. Semoga Universitas Pancasila menjadi universitas yang besar. Universitas yang bisa melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang berjiwa patriotis dan berjiwa Pancasila. Salam biru, biru Pancasila. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.